Udah, gue bareng Udah terbang Sehingga lo mau lihat Eh, mantap ke influencer Gosey Hai, selamat datang di episode Tia Vini Ngapain? Wah, gue gak punya banyak Waktu, cuman gue akan Sedikit memberikan clue bahwa Di episode ini akan berbeda dibanding 2 episode sebelumnya Kalo misalnya di episode sebelumnya lo akan melihat Gue melakukan kegiatan di satu hari penuh Cuman di episode ini gue akan melakukan Kegiatan lebih dari satu hari Dan gak di Indonesia Uwah, so Semoga seru dan mari kita lihat seperti apa perjalanannya Sampai ketemu Di destinasi pertama, oke? Bye Hai, gue udah sampe di hotel Gue mau siap-siap untuk acara pertama gue di Kuala Lumpur Tapi sebelum itu, seperti biasa Gue akan memperlihatkan Di apa yang gue pake untuk foto-foto di perjalanan kali ini Kalo biasanya lo akan melihat gue Insert film ke dalam kamera Kali ini agak berbeda Karena gue masih punya beberapa frame Film yang tersisa di kamera yang akan gue pake By the way, ini Canon Autoboy Panorama S Ini yang gue pake di episode pertama Dan film yang gue pake di dalamnya itu Lomografi 100 Dia punya 36 frame Dan gue baru pake 18 Jadi gue masih punya 18 shot lagi Dan kalo udah abis baru gue ganti Film yang udah gue siapin Gitu So, gue mau siap-siap dulu Dan kalo penasaran gue ngapain di Kuala Lumpur ini Stay tuned, oke? Eh, by the way, gue mau unboxing Karena gue dapet sesuatu dari Converse Penasaran juga kan? Oke, jadi tadi pas gue sampein di kamar Gue dapet welcome pack gitu Dari Converse Ini ada tulisannya whiteboard Oke, sama Yoni bag Gue lebih interes buka ini sih Karena suaranya menarik Karena yang ini gue yakinnya pasti isinya sepatu Tapi mari kita lihat isi sepatunya apa Wih, kerem Baru-baru Dap, Tyler Seventy Ini kayaknya yang baru deh Warna Sunflower Sunflower Tapi kita lihat ini ukurannya Kekecilan 37,5 Semoga bisa ditukar ya Serang banget I like it My kind of color Selanjutnya ada ini Wah, the best sih ini Wah, ini beauty better the best Karena isinya adalah Bindah Biar emas Oke, semuanya Ini pengatapan Wah, seneng banget Saya Oke Stay tuned Converse X adalah sebuah global program eksklusif berbentuk komunitas Yang berisikan anak-anak muda kreatif dan berbakat dari berbagai penjuru dunia Kali ini, pertemuan mereka di Malaysia menandakan gelaran global moment keempatnya Setelah berkunjung ke Los Angeles, Sao Paulo, dan London Jadi gue baru balik dari acara welcoming party-nya Converse X Dan it was fun Dan gue lebih gak sabar buat besok Karena besok acaranya akan lebih menyenangkan lagi So, see you tomorrow Sekarang kita akan mau memulai petuangan di hari kedua bersama Converse X Oke, sekarang gue udah sampe di Chongson Building Di sini kita bakalan ada diskusi dulu sebelum nanti kayaknya bakalan ada workshop Pada perjalanan ini, Converse X berkesempatan untuk belajar dan mengasal skill mereka bersama 6 kolaborator keren Yakni, desain director untuk special apparel Converse Brook Brickland Pasal blogger Malaysia KITIYI Seniman upcycling asal Singapura Nana dan Fahmi Dan dua seniman kolaborator selokal Malaysia, Valery dan SIYI So, diskusinya udah selesai bareng beberapa panel yang keren banget Jadi, basically beberapa panel tadi itu bakalan jadi orang yang akan berkolaborasi sama kita Untuk beberapa hari ke depan karena ternyata kita bakalan bikin art project gitu So, gue excited banget untuk melakukan semua pengalaman hari ini And, terus ya kasus terlapas Ruangan ini memperlihatkan koleksi terbaru KITIYI Yang mengeksplorasi diversity dengan mengkombinasikan berbagai warna dan desain dari masa lampau dan masa sekarang Oke, jadi kita lagi ngelakuin workshop pertama Maaf ya, mungkin dia adalah dua seniman yang melakukan upcycling style Dan, hari ini gue lagi mendesain top bag Ya, gue akan mencoba menjahit untuk pertama kalinya Jadi, sekarang gue lagi ada di workshop kedua Jadi, di workshop kedua itu adalah kita bikin collage Terus dibagi jadi beberapa grup Halo! Yay! So, where's the result? Tada! Of our workshop Yeah! Jadi, setelah workshop sekarang anak-anak ConverseX lagi mau photoshoot Ya, harus tau fotografer yang fotoin mereka adalah Fotografernya Beyonce Shit! Oke, setelah lelah workshop Terus anak-anak ConverseX habis photoshoot juga joget-joget di atas container Sekarang kita mau cari makan Puat! Awalnya nangis poset Hari ini... Hari ini jadi hari yang panjang karena gue bahas Shira dan Tham itu keliling Kuala Lumpur untuk melakukan satu hal, yaitu mencari barang-barang atau apapun yang bisa mendukung kita menceritakan narasi yang nantinya akan kita olah jadi karya bolasa. Gue gak tau kenapa gue mau nguruskan untuk naik ke atas. FI-N-E-L-I. I did it. Dan kalo tadinya rame-rame gitu kayak kemaren pas kita workshop berenang, kali ini dibagi jadi satu tim tiga orang dan ya beda-beda gitu deh temanya. Kalo gue ada yang revelation, ada yang movement, ada yang wah macem-macem deh. Untungnya kita dapet yang gampang. But ya mari kita siap-siap untuk party. Dari global momen ini, Buzzboy sebagai salah satu representative konfersek di Indonesia dapat kesempatan untuk tampil di tempat paling Instagram-able di Kuala Lumpur, barangnya T.A.W. dan R.J. Dan ini adalah panggung internasional pertama Buzzboy lho. Akhirnya sampe di Pineng setelah perjalanan 4 jam dari Kuala Lumpur. Tapi tadi sempet disirahat dulu di post sebentar dan ya gue suka sih sama Pineng, chill banget dan ini kayaknya tempat yang tepat untuk sedikit menjernihkan otak. Karena gue perlu itu untuk besok, karena besok itu udah harus mulai bikin karya yang akan dipamerin di hari minggu. Ikutin terus perjalan gue oke? Setelah kemarin keliling Kuala Lumpur, hari ini di Himbus Depot, gue dan kelompok gue akan bikin karya pola seharian dan malamnya karya gue dan yang lain akan dipamerkan. By the way, tema karya kelompok gue adalah art. Weep! Guys, give a shout out! Oke, jadi pamerannya udah buka. Mari kita lihat seperti apa pamerannya dan hasil dari yang udah kita bikin tadi siang. Let's go! Konsep utama dari pameran ini adalah bagaimana tiap anggota konfes aksi menceritakan sebuah narasi yang mengharuskan mereka menyatukan keberagaman yang ada ke dalam sebuah karya. Pameran Kuala Lumpur ini pun berlangsung selama sepekan, terhitung dari tanggal 26 Mei 2019 di Himbus Depot, Timeng. Pameran Kuala Lumpur Pameran Kuala Lumpur Just be yourself Gue seneng banget ngeliat orang-orang yang jadi dirinya sendiri Dan gak peduli apa kata orang Diversity malah menyatukan mereka Dan waktu yang singkat mereka bisa jadi keluarga Dan walaupun gue pergi kesana sebagai media Tapi gue tetep ngerasain apa yang Gue rasain sama Converse X lainnya Dan seneng banget deh Pokoknya bisa jadi bagian dari trap ini Thanks for watching Kalo misal punya komen saran atau apapun Just comment down below Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Bye Aaaaaah